Dan kita melalui sambungan telepon kita sudah tergabung dengan Kepala Basarnas Jawa Barat, Deden Ridwansyah. Selamat sore Pak Deden. Selamat sore Pak Perdi. Pak Deden terkonfirmasi bahwa siang tadi atau jelang sore ini Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi. Apa kemudian koordinasi yang dilakukan oleh tim di sana, tim Basarnas di sana untuk proses evakuasi warga ataupun juga wisatawan dan pendaki di sana Pak? Baik ya saat ini kami tadi juga baru mendapatkan informasi terkait dengan adanya erupsi ya dari Tangkuban Perahu. Terjadinya itu kan pukul 15.48 ya sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Kemudian mendapatkan informasi seperti itu tentunya kami langsung koordinasi ya koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola Tangkuban Perahu terkait dengan wisatawan kemudian masyarakat di sana dan sejumlah pendaki yang biasa mendaki di areal tersebut. Nah informasi yang dihimpun tadi bahwa semua wisatawan kemudian masyarakat serta pendaki sudah dievakuasi oleh pengelola tempat wisatawan dan tempat wisatawan Perahu. Informasinya seperti itu dan kami juga menawarkan diri kalau butuh bantuan terkait dengan proses evakuasi maka kami akan langsung menggerakkan personil dari kantor Sarbandung seperti itu. Artinya sampai sekarang tim Basarnas belum sampai ke titik lokasi Pak untuk berkoordinasi dengan tim yang sudah ada di sana? Ya saat ini kami menggunakan media telepon ya telepon dengan alat komunikasi yang ada dan radio dengan unsur yang ada di sana terutama pengelola para pengelola tempat wisata dan potensi Sar kami yang ada di sana yaitu Sar Pasundan yang mana ombesnya adalah yang ada di Tangkuban Perahu. Sampai sejauh ini situasi normal dan informasi yang masuk ke kami bahwa semua pengunjung kemudian masyarakat sudah diimbau dan sudah dievakuasi untuk tidak mendekat kepada areal atau daerah-daerah yang sudah dimepingkan oleh para petugas di sana seperti itu. Pak Deden kalau kemudian nanti memang butuh koordinasi apa persiapan yang akan dilakukan oleh Basarnas nanti untuk proses evakuasi dan juga penanganan warga ataupun juga pendaki dan wisatawan di sana Pak? Oke terkait dengan kejadian ini tentunya kami tidak berdiam diri kami langsung di sini mengintrusikan kepada jajaran terutama di Basarnas Jawa Barat ini berserta unsur potensi yang terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan-siapan. Nah tentunya dalam hal ini Basarnas kami sudah menyiapkan dua tim untuk mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Itu yang kami lakukan selain personil juga peralatan terkait dengan dan apa namanya alat-alat untuk yang akan kita lakukan evakuasi di sana tentunya kami sudah siapgakan secara bersama-sama dengan personil yang ada di kantor Sarbandung ini. Jadi artinya sampai saat ini Basarnas masih dalam posisi standby ya Pak Deden ya? Seperti itu karena memang ini belum masih kondusif masih belum ada press release juga dari pihak-pihak memang terkait yang memang memantau pergerakan dari erupsi gunung Takuban Perahu ini. Jadi kami hanya memantau kemudian kami meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan-siapan kemudian menyiapkan personil serta peralatan untuk mengantisipasi segala kemungkinan informasi yang berkembang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Deden Ridwansyah Basarnas dari Jawa Barat.